Intro Sahabat kece, prestasi yang ditorehkan pebulu tangkis tunggal putri Esther Nurwitri Wardoyo di Medan, Sumatera Utara turut membuat legenda tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat buka suara Perayu medali mas Olimpiade Athena 2004 itu mengaku kagum dengan prestasi yang ditorehkan Esther Pembulu tangkis kelahiran 26 Agustus 2004 tersebut Taufik yang baru kali pertama melihat Esther bermain mengaku terkesan mengingat permainan perayu medali perunggu SEA Games 2023 tersebut sangat menjanjikan Selain menjadi kampiun Indonesia Masters 2023 Super 100 Pekan sebelumnya, Esther juga berjaya pada Indonesia International Challenge 2023 Saya baru pertama kali melihat Esther Nurwitri Wardoyo bermain Saya rasa dia pemain yang berbakat dan saya sangat senang melihat progres yang ditunjukkannya terutama di dua turnamen yang digelar di Medan Kata legenda kelahiran 10 Agustus 1981 itu Menurut saya, dia itu Buck Diamond yang membutuhkan polesen dengan baik Semua pihak harus bekerja sama untuk membantu dia menjadi pemain yang jadi dan berprestasi Ujar Taufik dalam siaran resmi PBSI Sang juara pada kejuaraan Junior Asia edisi 1997 itu Berharap performa Esther Nurwitri Wardoyo ke depannya bisa lebih berkembang lagi Untuk itu pria asal Bandung itu berharap Semua pihak untuk sama-sama memberikan dukungan untuk kemajuan perkembangan atlet utamanya Yang ada di Pelatnas Cipayung Melihat prestasi yang ditorehkan Esther Sekarang, tinggal semua elemen saling memberikan dukungan untuk kemajuan atletnya Kolaborasi ini dibutuhkan untuk terus memberikan prestasi Buat bulu tangkis Indonesia Tutur juara 6 kali turnamen Indonesia Open tersebut Tercatat, pekan lalu adik kandung dari Ciko Aura Dwi Wardoyo itu Menjadi juara seusai mengalahkan rekan senegara Yakni Gabriela Melani Monika dengan skor 21-13-21-16 Adapun terkini, Esther pemain yang dibina di klub eksis itu Menjadi jawara turnamen BWF Super 100 Seusai mengalahkan Chu Pincian dari Taiwan Dengan skor 21-15-21-19 Kemenangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama Dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani Memastikan tuan rumah merebut 3 gelar juara Pada turnamen Indonesia Masters 2023 Super 100 Dalam laga final yang digelar di Gor Pancing Medan Sumatera Utara Pada minggu 10 September Sabar Reza menang 2 game langsung atas wakil Jepang Kakeru Kumagai dan Kota Ogawa Dengan skor 21-18-21-15 Ya ini bentuk komitmen kami berdua dengan Reza sebagai pemain profesional Untuk berlatih lebih keras dan mempersiapkan diri dengan matang Bersyukur dengan hasil yang diraih Semoga kedepannya bisa lebih memberikan motivasi Kata Sabar Sementara satu gelar lainnya Dipersembahkan dari ganda putri Yakni pasangan Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto Yang mengalahkan pasangan Taiwan Chang Ching Hui dan Yang Ching Tun Dengan skor 22-20 dan 2-1-10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!